Kisah rumah tangga YouTuber Ria Ricis dan suaminya, Toku Rian masih menjadi sorotan publik. Seperti diketahui, proses lanjutan sidang peceraian Ria Ricis dan Toku Rian telah digelar kembali pada Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024, kemarin. Dalam sidang yang beragendakan pembuktian dari pihak penggugat itu, turut menghadirkan kakak dari Ria Ricis, Poki Setiana Dewi dan Sindi Putri untuk menjadi saksi. Rupanya Oki Setiana Dewi merupakan sosok yang berperan penting dalam hubungan rumah tangga Ria Ricis dan Toku Rian. Bahkan Oki Setiana Dewi juga orang yang membantu mengkomunikasikan Ria Ricis dan Toku Rian untuk bisa rujuk. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Toku Rian, Deddy Rizal Armidi dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024. Kalau Mbak Oki ini orang yang berperan penting dalam hubungan Rian dan Ricis. Deddy pun mengakui bahwa usaha dari Oki untuk mempersatukan Ricis dan Rian kembali memang sangat luar biasa. Maka dari itu, Deddy menyebut pihaknya sangat menghargai usaha dari kakak YouTuber 28 tahun itu. Di sisi lain, sebelumnya kuasa hukum Ricis, Hendra Kasiregar menuturkan bahwa kliennya sudah berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya sebelum menggugat cerai Rian. Bahkan upaya tersebut pun hingga melibatkan pihak keluarga Ricis dan Rian. Kendati demikian, usaha tersebut tak membuahkan hasil. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.